Assalamualaikum bersama lagi dengan aku Karin di Mendadak Masa Kali ini aku mau bikin ayam goreng yang lagi viral banget ya kak ya Betul Yaitu ayam goreng bawang putih ini khas dari Batam Ini ternyata bikinnya simple banget bahannya mudah didapat Cara bikinnya juga gak makan waktu yang banyak Yuk langsung aja aku sebutin bahan apa aja yang diperlukan untuk membuat ayam goreng bawang putih ini Oke ada apa aja nih Mbak Karin Di sini ada ayam setengah ekor terus dipotong menjadi 6 bagian Di sini ada air jeruk nipis, garam, merica, telur, mezena, bawang putih pastinya Sama ini ada bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, garam dan juga merica bubuk Oke mudah sekali bukan Mudah sekali Jangan lupa kunyitnya dibakar biar bau langunya tuh hilang sama bikin naikin warna kuningnya jadi lebih cantik Oke langsung kita eksekusi nih Mbak Karin Yuk kita langsung aja ya Nah ini ayamnya potongnya tuh sengaja kecil-kecil biar cepet matangnya ya kak ya Betul karena masak ayam nih harus bener-bener matang Bener soalnya ini ayam itu nggak diungkap dulu tapi langsung digoreng gitu aja Oke Ini kasih jeruk nipis biar baunya nggak amis Nah ini terus kita marinasi pakai bumbunya Bumbu halus yang tadi ya kak ya Oke udah dan absen nih Mbak Karin Yuk absen yuk dari mana yuk Tegal hadil tekorin al afghani Halo Tegal Dari Zakiyah Muhammad Waduh Bu Haji apa kabar Bu Haji Itu teman sekolah aku Wah Reuniannya disajian sedap nih bunda Kita kasih garam sama Ini resep ayam goreng paling simple sih Gampang banget Gampang banget Wajib banget Yang penting butuh bawang putih aja ya kakak ini namanya ayam goreng Bawang putih Enggak enggak cuma bawang putih sih ada bumbu lainnya Tapi bawang putihnya tuh lebih banyak lebih dominan Jadi nanti aromanya tuh bener-bener bawang banget Jadi bawang putihnya nih perlu diiris-biris 2 atau langsung Geprek aja Geprek aja Oke Tenggarong Kutai Kaltip Hadi Halo Nah ini kita sisihin dulu biar si ayamnya meresap Biar tambah ngeresap lagi aku kasih tips nih Ayamnya ditusuk-tusuk pakai garpu gini kak Jadi bener-bener bumbunya tuh ngeresap sampai ke dalam ayamnya Jangan lupa motongnya jangan gede-gede ya Selain bikin ayamnya gak lama gorengnya juga Bumbunya tuh gampang ngeresap ke dalamnya Tips juga nih ternyata biar bumbu ngeresap ditusuk-tusuk nih Betul Nah ini aku mau geprek si bawangnya ya kak ya Oke 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 Wih Wih Ini bawangnya kita geprekin Nah ini nanti bawangnya tuh ikut digoreng bersama kulitnya Dicuci dulu dong biar bersih Iya Oke Jadi untuk bumbu-bumbuan ya kak ya Sebaiknya dicuci dulu kayak kunyit, bawang merah, cabai, tomat Sebelum dimasak dicuci Langsung aja dicuci di bawah air mengalir sambil di aduk-aduk Biar kotoran yang nempel tuh semuanya hilang, larut gitu Kalau dicuci pakai air garam tuh biasanya tuh pada kembang kol, brokoli itu direndam dulu Biasanya di dalam itu ada ulet-uletnya gitu kak Biar keluar semuanya Direndamnya pakai air garam Terus dicuci dengan air mengalir juga Oke ini jangan lupa untuk panasin minyak ya kak ya Oke Ini kita goreng nih bawang putihnya Oke Oke Minyaknya udah dipanasin dulu ya Batu Bangka hadir Halo Bangka Samarinda hadir bu Halo Halo Ini Batam pada nonton nih Waduh kita jadi insecure nih Aku sekalian nanya bener gak nih Ayam goreng bawang putih di Batam tuh resepnya seperti ini apa gak? Tolong dikoreksi Betul Boleh nih mungkin tambah-tambahan nih Betul Apa ada yang kurang gak nih? Kita saling sharing-sharing aja nih bun Terus kak Ini minyaknya jangan terlalu banyak kak Supaya minyaknya tuh bau bawang putih Minyaknya ini nanti buat goreng si ayam Yuk ini ayamnya udah dimarinasi Ini makin lama makin bagus ya kak Mungkin meresap maksudnya Ini kasih telur sama terigu Mezena Oh mezena Dikit aja Ini tuh biar si ayamnya tuh ada lapisan tepungnya gitu kak Sedikit tapi tipis aja Makanya ngasihnya gak terlalu banyak Nah ini udah ada lapisan nih dari warga tiktok dari bunda Dina Mardiana bekas sutara hadir Halo Nah ini kita masukkan ayamnya ya kak ya Ini wangi bawangnya udah enak nih Iya bener ini ya beneran aroma bawang putihnya udah kecium banget sih ya kak ya Betul banget Oke ini dari bunda Saiba Ayora bikin apa tuh pak? Kita lagi bikin ayam goreng bawang putih Ini resepnya simple banget Bahannya mudah didapat Cara bikinnya juga sederhana banget Oke ini kalau pakai ayam kampung lebih enak kali ya mbak goreng? Kalau bikin pakai ayam kampung pastinya gorengnya lebih lama ya Karena ini kan ayamnya bener-bener dari mentah terus digoreng Kalau ayam kampung kan teksturnya dia lebih alot gitu ya Sebaiknya enak kan kalau ayam kampung itu buat opor ya mbak goreng? Betul buat opor atau ayam yang diungkep dulu gitu Oke Cibu Bur hadir lagi suami saya orang Batam mbak Wih bener gak nih? Suka bikinin suami ini gak nih ayam bawang putih? Ini khas Batam ya? Bener Oke ini dari Bunda Umu Adnan Bu bumbu marinasinya apa aja ya Kak tadi? Tadi tuh jeruk nipis diperes Terus pakai bumbu halusnya tuh 4 siung bawang putih Setengah sendok teh ketumbar 1 butir kemiri 1 cm kunyit 1 sendok teh garam sama 1.4 sendok teh merica bubuk Itu dialusin Jangan lupa kemiri sama kunyitnya tuh disangrai terlebih dahulu Biar aromanya lebih wangi gak languk Terus kunyitnya juga jadi bikin kuningnya jadi lebih cantik lagi Betul Jadi ini bumbu halusnya ada bawang putih Di bahan geprekannya juga pakai bawang putih Jadi double ya Kak ya Terus ini minyaknya jangan terlalu besar Biar ayamnya tuh gak cepet gosong Soalnya ini bener-bener dari mentah gorengnya Jadi biar mateng sampai ke dalam-dalamnya ya Kak ya Betul Ini bener-bener aroma bawang putihnya tuh wangi banget Ini kalau orang batamnya makannya bawang putih juga dimakan kali ya Mbak Corin? Iya dimakan Tapi emang bawang putih tuh bagus ya Kak katanya ya Iya Betul Ada juga orang ya Kak numis masakan emang bawang full bawang aja Terus dimakan sama nasi anget enak banget Oh iya ya Iya bawang merah bawang putih tiris tipis tumis aja kasih garam gula gitu Ada potongan cabai juga udah enak banget Jadi sambal matah tuh Mbak Corin? Iya ada yang lewat juga gak bakalan nengok tuh Betul Saking asiknya makan ya Duh aku jadi ngebayangin Kalau nasinya masih anget terus kawain masih anget Terus Pakai kerumpung kali Mbak Corin? Iya boleh ya Sama duit di doma tuh gak penuh gitu ya Semang banget Makin happy itu ya Oke Papua hadir Halo Papua Wah katanya gak pernah bikin Mbak saya masak makanan kas Palembang Seolah asli di Palembang Oh ini boleh nih sekali-kali cobain ya Kak ya Benar Masak ayam bawang putih Kas batam Kas batam Kadang tuh bosen gak sih misalnya kita masak ayam goreng bumbu kuning Terus diungkep gitu ya Sekali-kali masak dari daerah lain ya Benar Apalagi ini bawang putih Betul Bisa jadi menu andalan Ini abis ini aku juga bakal bikin apa Kak? Odeng Odeng goreng Ini camilan bisa jadi ide camilan seribuan ya Kak ya Benar Enak bawangnya dimakan juga Kak Betul Tapi ada beberapa orang yang gak suka sama bawang putih Iya karena aromanya Soalnya abis makan tuh di mulut Dauh bawang putih gitu Nah itu bisa disiap Sati dengan langsung gosok gigi atau Permen Makan permen Makan permen Betul Dari Riau Kakak kirimin dong resepnya Siap Siap Kita bakalan kasih resepnya After the life Bakal disematin ya Kak ya Benar Oke Pak Lembang hadir juga Bun Halo Pak Lembang Ini beneran aroma bawang putihnya wangi banget Betul Ini pas jam makan siang ya Kak ya Benar Ini dimarinasi kalau lebih lama lebih enak nih Lebih enak lagi Misalnya nih malam marinasi ayamnya Taruh di kulkas Besok paginya baru digoreng Betul Makin ngeresep makin enak ya Betul Nah pokoknya aku mau nanya nih Apa tuh Kalau kita habis marinasi itu Baiknya ditaruh freezer apa di killer sih Mak Kore Kalau Kurun waktu mau dimasaknya Nggak lebih dari 24 jam Cukup di kulkas Tapi kalau lebih dari 24 jam Sebaiknya simpan di freezer Biar si ayamnya tuh nggak rusak ya Kak ya Bener ini ayamnya juga bawangnya udah mulai garing ya Kak ya Betul Aku tim makan ayam goreng yang bener-bener sampai garing nggak Kering gitu ya Betul Apalagi tuh ada yang kulitnya udah garing tuh enak banget Wah Sulawesi hadir bun Halo Sulawesi Jadi pengen nih mbak praktis enak lagi Betul Ini praktis banget Nggak pake ribet-ribetannya pun ya Betul Nah mbak Korini aku mau nanya kan Biasanya kalau mau aku tuh beli ayam yang beri marinasi itu Yang di bawang-bawang Iya Nah kalau kegoreng kayak gini Berarti tinggal nambahin bawangnya aja ya Betul Tinggal tambahin bawang putih digeprek Sama ini nggak nambahin Tadi kan pake telur nih mbak Korini Oh iya Kan tadi biasanya di pasar tuh Ada yang jual ayam udah dimarinasi gitu Jadi kita tinggal goreng aja Misalnya kita mau bikin yang versi Bawang putihnya Tambahin bawang putih geprek Sama telur Sama mezena ya Ditambahin di Lapisin ayamnya Bisa dicoba nih Jadilah perpuk Jadilah perbun buat makan siang anget-anget Bener Dari Subang hadir Halo Subang Ini misalnya nih ya Sudah makan siang buat nanti malem juga Nanti malem bisa Jadi pada keluar malem-malem ya Bu Betul Dari pada beli ayam goreng di Pecelele tuh ayam goreng 15 ribu ya Satu potongnya Kalau beli tuh satu ekor tuh 40 ribu bisa dipotong jadi 8 bagian 12 bagian 12 bagian 12 bisa Nah ini bisa dinikmati satu keluarga Tinggal bikin sambalnya aja ya Ini enak sambal bawang kali ya Sambal bawang sambal terasi Sambal bawang sambal terasi sama-sama sih Ini sesuai selera aja Oke mau dong kata Bunda Eva nih Boleh Boleh Nanti kita kasih resepnya ya Oke Madiun hadir Halo Madiun Maaf baru gabung Spill dong wajannya Ini wajannya dari Di perok ya Perok official nih Bu Kalau di Shopee Perok Indonesia Perok Indonesia Di Kayak sih ngomong-ngomong wajan Aku ternyata udah di tiktok Oh ada nih di tiktok ya Bu Cek aja nih keranjang kuningnya Mulai dari berapa nih Kak Fira harganya Anggitu mulai dari 22 ribu sampai 28 ribu Murah banget ya Murah banget Itu bukan wajannya ya Barang-barang yang lainnya ya Kak ya Betul Kalau ini pas beli aku Pero ini tuh sekitar 500an ribu sih Iya bener Tapi emang mahal ya Kalau buat beli penguranganan doang 500 ribu mahal Tapi dia tebel banget Terus awet Tahan lama Ini udah 3 tahunan Kak Dan warnanya belum berubah Oh udah 3 tahunan ya Bu Betul Kita juga beberapa nih ada barang dari Pero nih Bu Bagus-bagus Ini makin lama makin Fancy gitu ya Bun Betul Ini bawang putihnya nih Menggoda iman Menggoda iman banget ya Ayamnya udah garing Kita akan segera angkat Jus Oke Oke yuk Jus Bun Sepir resepnya siap Bun Siap Ditampung Nanti bakal aku cantumin di kolom caption ya Oh ini ada yang udah Boleh nih langsung di check out di payment sekarang juga Bener Bener Mumpung harganya masih murcil murga Bener Nilainya cuman tinggal 10 menit lagi nih Udah kayak beneran jalan ya 10 menit lagi Langsung co nih Soslovers ya Yuk nih langsung aja nih Wih ayamnya mantap nih say Jangan lupa bawang putihnya The best part Wajahnya bahan granit ya mbak Iya Kalau granit tuh cepet menghantarkan panas gak sih mbak Corin Betul Cepet nganterin panas Tapi Dia yang gak bikin minyaknya jadi panas banget gitu Dia tebel terus panasnya stabil sih Nah ini bawang putihnya kita taburin di atasnya ya kak ya Lu ngiler ya say Udah jadi nih ayam bawang putih khas batamnya kak Tinggal disantap Dengan nasi anget Bersama keluarga tercinta pastinya Oke resepnya semoga bermanfaat Tipsnya juga Jangan lupa untuk di save Biar khasnya mau masak tuh gampang nyarinya ya kak ya Sampai jumpa di live berikutnya Bye 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 Selamat ikut bunda Bawang Ayam goreng Bawang putih Menggoda ya say